Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan dapurnya si ceriwis dan kali ini si ceriwis mau berbagi resep resepnya simple sayur bobor oyong super endos ya ala si ceriwis dan bahan-bahannya sendiri ceriwis pakai kacang panjang ya terus oyong ini ada toge toge apa ini kacang hijau ya karena enggak ada kacang kedilai jadi ceriwis pakai toge kacang hijau terus punya daun salam lengkuas digebrek kencur kencurnya udah dicuci bersih enggak usah dikupas ya kulitnya terus dua putih kemiri tiga buah bawang merah tiga siung bawang putih garam kaldu ayam sedikit vicin terus ketumbar ya sama satu bungkus kecil santengkara oke sekarang ceriwis haluskan dulu bumbunya ya lor ya terus ini lengkuasnya dikebrek aja tapi sambil kita menghaluskan bumbunya ceriwis siapkan air dulu di panci dan diceklekan kompornya dinyalakan apinya ya terus enggak usah menunggu mendidih ya ini daun salam sama lengkuas dicemplungkan ya dicemplung-cemplungan gitu terus godok nah sambil menunggu ini mendidih kita ulek dulu bumbunya jadi ya biar singkat waktunya ya dan ini bumbunya sudah ceriwis ulek ya sekarang kita cemplungkan juga ke dalam pancinya sini ya nggak usah menunggu mendidih ya kita cemplungkan bumbunya terus kita tutup tunggu sampai mendidih airnya ya baru nanti dimasukkan itu katangnya nah itu sudah umop lor udah mendidih udah lukutuk lukutuk ya sekarang kita masukkan dulu ini kacangnya ya soalnya kacangnya itu lebih keras ya ya sekitar tiga menit tutup dulu lah itu nanti dimasukkan oyongnya sama tau genya ya Nah sekarang udah sekitar tiga menitan ya sekarang kita masukkan oyongnya nanti tuh ngajoynya eh ngajoy apa itu tau genya nanti belakangan ya tunggu ini oyongnya biar rada empuk dulu tutup dua menit Hai nah oyongnya sudah sekitar dua menit sekarang kita masukkan tau ke ini bahasa hongnya ngajoy ya karena ini ngajoy ini tau gini enyangnya setengah matang ya enyak terus yang terakhir kita masukkan santannya ya Nah tunggu sampai mendidih dulu udah mendidih jadi ini sayur bobor oyong super rendes alasi ciriwis siap untuk dihidangkan nah itu udah mendidih ya sayur bobornya kita pukutuk-pukutuk dan matikan apinya siap untuk dihidangkan nah itu sayur bobor oyong super rendes alasi ciriwisnya udah siap untuk dihidangkan Oke lor selamat mencoba ya dan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh